Baik, pemirsa sebagai informasi penutup dalam Metro News edisi hari ini akan kami hadirkan informasi dari anak-anak difabel yang mengikuti simulasi bencana yang berlangsung di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk informasi lainnya, pemirsa bisa Anda simak kembali di kanal Youtube kami, Metro TV Jateng dan DIY. Akhir kata, mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Novanurosa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa pandemi belum usai, untuk itu patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Manggin ing kawasan rawan bebendu kedah Tansasyogo ngajengi kemungkinan kedah Tosipun bebendu menikol. Kalab bet ugi, yang baik pun setoyok ingkang manggin ing lereng gunung Merapi. Amargi bebendu mutanateng ngertos kapan kedah Tos, milowargo kedah Tosyogo, waktal kedah Tos bebendu. Katos ingkang dipenamakan siswa dan poro tenaga kependidikan Sanasyipun, ing sekolah, kalab bet ugi, sekolah luar biasa. Katos ing sekolah dasar luar biasa A, B, C, D, Tunas A, C, ing Balong, Dono Harjo Sleman, ing lereng gunung Merapi. Poro siswa dan tenaga kependidikan Sanasyipun, angsal pelatihan Siogo bebendu, milikinipun bebendu erupsi gunung Merapi. Eng simulasi, saksamunipun nampi informasi, status gunung Merapi minggah level datus awas. Poro siswa dan tenaga kependidikan kedah enggang ngungsi datang barak engkang aman. Poro siswa engkang berkebutuhan khusus menikol, lampah kanditenang tumuju titik kempal. Dene poro guru kerencangi poro siswa kasebet. Prinsip engkang dipuntrapakan tenang, lanulung engkang kirang kuawi kalau bebab mobilitas. Saksamunipun poro siswa kempal wonan setunggal titik, salah jengipun engkang bertahakan penanganan medis engkang dipun betol datang ambulans. Poro siswa engkang berkebutuhan khusus menikol, dipun ninggahakan datang kendaraan pengangkut tumuju papan pengungsian. Engk papan pengungsian poro tiradi pun panggilakan engkir ruangan. Dene poro guru engkang ngelapor administrasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah seperti kita ketahui bahasanya anak ABK atau anak terkebutuhan khusus itu adalah termasuk warga yang rentan terhadap bencana. Sehingga kami melantang simulasi ini sangat penting bagi anak-anak kami, termasuk juga warga sekolah yang lain. Sintan, ikut simulasi ini cepat saya tadi tahu kalau untuk meleduk saya harus mimpi dan membantu teman-teman. Saking Sleman ngauh Jokarto, Agus Utantoro, Metro TV